What's up physical fans, welcome back to Time Out! Dan juga tentang perjalanan karir gue di dunia perbasketan, jadi kalau kalian ada yang kepo dan pengen tau dan lebih mengenal gue lebih jauh, kalian bisa langsung aja dengerin podcastnya di spotify, nanti linknya gue akan taruh di comment section di bawah, ataupun di youtube sudah ada juga videonya, so please support, thank you so much Time Out, geng, langsung aja kita masuk ke episode hari ini, kita akan ngomongin NBA jelas torun to Raptors hari ini, berhasil mengalahkan Brooklyn Nets dengan score 123-117, sesuai feeling gue kemarin ini, kalau torun to Raptors itu bisa kompetitif melawan Nets, dan ternyata mereka bisa menang straight up Oke, sebelum kita ngomongin gamenya, jelas kita harus ngomongin situasi yang sedikit aneh di pertanyaan ini, kalian semua pasti udah tau, dimana tadi Kevin Durant itu tidak boleh start the game, karena masih menjalankan protokol kesehatan dan juga contact tracing dari NBA, karena kabarnya dia ada interaction dengan seseorang yang mungkin positif, tapi gue gak tau gimana, itu akhirnya KD boleh main, kalau gak salah tadi sisa 4 menit ya di quarter 1, tiba-tiba dia masuk, tapi ini unik banget, udah mainnya 1,5 quarter, gue gak tau, mungkin NBA baru dapet hasilnya dari orang tersebut, kayaknya orang tersebut positif, sehingga staffnya Nets harus ngasih tau KD di bench bahwa dia udah gak bisa main lagi tuh, setelah baru 3 menit tadi ke quarter ketiga ya, dimana KD hampir aja udah mau 5 foul, tapi akhirnya di overturn setelah di challenge tadi foulnya, dan KD keliatan banget sih tadi di bench, bete banget, dan of course, adalah situasi yang agak aneh untuk semuanya, pemainnya si yakin pasti, gue yakin, karena mereka mikir, KD tadi boleh main, sekarang gak boleh main, kenapa nih ada apa nih sebenernya ya, jadi gue juga tau, KD pasti bete banget, karena dia katanya udah 3 kali PCR test dalam 24 jam, gila tuh, hidungnya sesakit apa ya, 3 kali dalam 24 jam, gue 1 kali aja udah sakit, so, ini gue rasa sih mungkin tadi NBA sedikit maksain untuk KD main, karena ini adalah national televised game, apalagi lawannya juga Toronto Raptors ya, dan itu kenapa kayaknya NBA kayak, oh yaudah deh main dulu deh, gitu, terus tiba-tiba ditarik keluar lagi, tuh orang pasti baik kayak yang bingung juga sih, yang nonton sih menurut gue, dan NBA put the Raptors and Nets players menurut gue in danger banget sih, gara-gara kan kita tau hasilnya positif tadi, yang orang yang sama KD, jadi gue hopefully sih, ini gak akan mengganggu jadwal dan juga kesehatannya para pemain yang tadi bertanding, but this one looks really bad, menurut gue this one looks really bad untuk NBA, dimana kayak mereka tuh udah mulai kehilangan kontrol ya, dimana mungkin mereka udah memikirkan bahwa, mereka harus cuan nih, harus cuan dulu pokoknya, untuk menggantikan revenue tahun lalu kalau menurut gue, just bad timing banget ya, kita tau main LeBron baru aja ngomel-ngomel harus main di All-Star Game, di Aaron Fox juga ngomel, hari ini Campbell Walker pun juga setuju dengan kedua pemain tersebut, jadi ini sekarang ini NBA lagi not in a good place, gue hadapkan Adam Silver, dan staff-staffnya bisa memperbaiki situasi ini, agar para pemain happy tetap untuk bermain, gak sedih sama sekali, dan bete sih menurut gue, so they need to get it together, but back to the game, Raptors hari ini jelas dipimpin oleh Pascal Siakam, dengan 33 point, he was spinning his way to 33 points, tapi beberapa kali gue liat ya, game-nya dia tuh dia nyetak poinnya setelah dia ngespin-ngespin, lalu, the man of the day menurut gue, Kyle Lowry dengan 30 point, tapi selain itu juga gue tadi suka banget defense-nya Fred Van Vliet ya, saat menjaga Kyrie Irving, Kyrie Irving hari ini kesulitan sekali sih, Raptors tadi mungkin marah sih, gara-gara Norman Powell, dan juga Kyle Lowry tuh, sampe benar-benar tadi gak di call foul, jadi terus tadi ada Bruce Brown sedikit ngejek kayaknya, dia satu kali nyetak poin, langsung flexing, Norman Powell, I don't think he was having it, so jadi kayaknya Raptors marah setelah itu, they turn it up, and don't poke the bear, Lowry sih clutch banget hari ini untuk Toronto Raptors, sebenarnya dia 11 point in the last 5 minutes, sedangkan Brooklyn Nets itu hanya 10 point, tadi kalau gue dapet statistiknya dari timnya Toronto Raptors seperti itu, dan dia juga tadi beberapa asis, terakhir-terakhir itu kepada Pascal Siakam, he was on a mission menurut gue, dia gak mau kalah sih di game kali ini, ini keliatan banget tadi ngototnya dari Kyle Lowry, statsnya Harden and Kyrie, tadi kalau gue baca di tempatnya Nets, ini adalah the last 21 minutes ya, saat KD keluar tadi, saat KD gak boleh main lagi, mereka combine hanya 7 point, dan juga 2 per 7 shootingnya, gila, masa 2 superstarnya ini cuma 7 kali nembak, gue gak gak percaya sih tadi sih, gue susah tapi untuk nonton the second half again, tapi gue sih rasa sih ini correct sih, untuk statsnya, karena memang poinnya mereka total hanya 32 point, ya berdua ya, Kyrie dan Harden hanya total 32 point, and Steve Nash, coach ini gue agak aneh tapi sih Steve Nash yang gak mau call timeout mulu, tadi kayaknya sampe quarter 4 timeoutnya dia masih full, jadi ke depan, ya gue gak tau sih apa yang dicoba lakukan, tapi menurut gue sih Steve Nash harus mulai sih call timeout sih, he needs to be better sih untuk Brooklyn Nets, oke, itu pertanyaan pertama, game kedua, yang kita akan bahas adalah Boston Celtics, wow comeback kan nih, tadi setelah ketinggalan 16 point, mereka mengalahkan Los Angeles Clippers gue dengan score 119-115, Kemba Walker won't be denied this time, kita tau kemarin ini dia baru aja miss potential game winning shot, tadi Celtics saat down by one, dia pull up jump shot, itu mungkin juga spotnya dia di tengah-tengah gitu, dan ternyata jadi game winning shot, hari ini, hari ini Celtics tanpa Jalen Brown, dan juga Clippers tanpa Paul George, Tatum menjadi top scorer dengan 34 point, lalu Kemba menambahkan 24 point, Tatum tadi di bawah pertama pun, dia sih yang keep Boston Celtics in this game, gak ampe defisitnya tuh kegedean, tadi sempet unggul 16 point kan soal Clippers, gara-gara Tatum itu unggulnya gak sampai 20 point sih menurut gue, dan tadi di quarter ke-3 dan quarter ke-4 sih, uh, Tatum sih gokil banget, dia yang membawa timnya menang, tapi yang menyelesaikan adalah free throw, kredit sih free throw untuk Tristan Thompson dan juga Grant Williams, at the end clutch loh, mereka jarang-jarang, biasanya, kalau Grant Williams ini mungkin masih oke, tapi kalau Tristan Thompson biasanya free throw-nya agak sketchy tuh, tapi untungnya tadi mereka berdua bisa memasukkannya untuk membawa Celtics menang, serta Grant Williams menurut gue played some good defense on Kawhi Leonard hari ini, and of course kita harus ngomongin tentang Carson Edwards, Carson Edwards ini gue udah nungguin dari tahun lalu loh, dimana dia waktu itu gue nonton di Summer League, jago banget, dan gue kira dia di Celtics akan jago juga, tapi ternyata sedikit quiet karirnya so far, tapi hari ini kayaknya the best game of his career, di game yang sangat meaningful menurut gue, dia selesai dengan 16 point of the Celtics bench, this guy is fearless and strong, dia tuh pendek, tapi badannya gede banget sih, dan kuat sih menurut gue, jadi gue harapkan sih ke depannya Carson Edwards ini, bisa apa ya, bisa konsisten untuk Celtics, kayaknya dia tuh bisa menurut gue memberikan menit yang sangat berkualitas, nah sekarang untuk fans dari Celtics gue mau nanya nih, fans dari Celtics disini absent dulu, kalian tuh lebih milih Carson Edwards atau Jeff Tick? wah itu pertanyaan itu untuk ke depannya ya, so untuk Clippers gue, hari ini gue salahin foulnya Luke North, gue tuh bener-bener mengganti momentumnya banget untuk Clippers terakhir-terakhir, that was a really bad foul ya, terus Kawhi juga tadi ada turnover, padahal Batum udah nge-steal, akhirnya boleh dislam dunk sama Jason Tatum, tadi kok gue yang mendingan milih Lou Willems, gue gak tau apakah Lou Willems tadi kecapekan, atau gimana, sampai akhirnya sampai Luke North harus masuk lagi, padahal tadi Lou Willems menurut gue lagi bagus banget, mainnya dia mencetak 18 point hari ini, so, bad loss, untuk Clippers gue, walaupun gak ada PG, tapi menurut gue ini no excuse, Kawhi hari ini 28 point, dan juga 11 rebound, they have to regroup again, sebenernya gue untuk Los Angeles Clippers, next, ini adalah mungkin game yang salah satu yang paling seru juga hari ini, yaitu New Orleans Pelicans nih, bahas mengalahkan Indiana Pacers, dengan score 114, 113, 5 menit terakhir sih, gila banget sih, tapi di quarter keempat, gue enjoy banget yang nonton, namanya Lonzo Ball, Lonzo had a great game today, man, dia selesai dengan 20 point, 9 rebound, dan juga 5 dari 9, 3 point shotnya, tadi kalau gue gak salah, dia di fourth quarter itu adalah, 16 point, 4 dari 4, kalau gak salah ya, dari 3 point shotnya, and of course, the biggest play of this game, dia memberhentikan Miles Turner tadi, saat Miles Turner, gue juga gak tau dia ngapain ngedrive ya, harusnya ditembak aja, Lonzo made a big, big apa ya, mungkin menurut gue, big defensive play, dan juga nih, playnya tuh high IQ banget, dia gak nge-foul si Miles Turner, untuk bisa membawa New Orleans Pelicans, memenangkan pertandingan keempatnya, dari 6 pertandingan terakhirnya mereka, very happy, to see Lonzo, gue salah satu fansnya Lonzo juga, dan Lonzo di 6 game terakhir ini, lumayan bagus, tinggal dia konsisten aja sih, menurut gue, game dia, offense-nya kurang konsisten, tapi kalau untuk defense sih, dia salah satu yang terbaik, menurut gue salah satu guard terbaik, di NBA yang memiliki defense bagus, adalah Lonzo Ball, Brandon Ingram, kembali jadi pahlawan juga, sebenarnya hari ini, untuk New Orleans Pelicans, dengan 30 point, lalu ada Zion yang selesai dengan 18 point, tadi game-nya agak delay, karena Zion ngedang, terus ringnya patah dikit kayaknya ya, jadi gak balance gitu, jadi harus dibetulkan dulu, itu kalau tahun 90-an, mungkin tadi kacanya udah pecah kali ya, kalau gue inget tahun 90-an, kayaknya seperti itu, Zion hari ini mencetak point ke seribunya, ini dalam 44 pertandingan, sejak tahun 92 itu, dia hanya kalah sama Sheik saja, Sheik kalau gak kalah 43 pertandingan ya, untuk mencetak seribu point, oke itu dari Pelicans Mount In The Peace, sekarang kita pindah ke Utah Jazz, yang mengalahkan Hornets, dengan skor 138, 121, Lamello, also had a career night, career high, 34 point, dan juga 8 asis, gue yakin di rumahnya Lafar Ball, dia lagi ketawa-tawa, dan juga lagi happy banget, melihat 2 Ball Brothers yang ada di NBA, hari ini mainnya sukses banget ya, Lamello, is really good man, frontrunner for rookie of the year, sekarang ini gue yakin banget, dimana tadi ada satu stretch itu, di kuartal keempat, saat Hornets mencoba untuk melakukan run, tadi karena mereka ketinggalan jauh, mereka coba melakukan run, itu dia score or assisted on 15 points, for Hornets itu menurut gue, sangat impressive sekali, very special player, mungkin sama kayak Lonello, penyakitnya gak konsisten aja, tapi paling asik sih, nonton Lamello, gue enjoy banget, entertain banget, dari layup-layupnya, passingnya, dan menurut gue tembakannya, dia not bad lo sekarang, gue lebih lihat, kayaknya lebih stabil tembakannya, dan lebih kayak gak, lebih bagus malahan formnya, kok gue bilang sih, tadi pas pertandingan lo sama Yuta Jazz ya, ngomongin shooting, tapi hari ini Yuta Jazz, 3 pointnya gila banget ya, 26 dari 50, kalau gue gak salah, ini ada franchise record, dari Yuta Jazz, 3 point record nomor 4 kayaknya sekarang, ini kalau 26 3 point shot ini, ball movementnya Jazz sih, gak ada obat sih, dia mungkin memiliki ball movement, terbaik di NBA saat ini, untuk Yuta Jazz, dimana mereka selesai dengan 32 asis, Boyan 31 point, termasuk 7 3 point shot, lalu ada Donovan Mitchell, yang selesai dengan 30 point, dan juga 5 3 point shot, Jazz improve ke 18 kali menang, dan juga 5 kali kalah, sekarang ada beberapa stats, yang gue ingin bacakan ke kalian, ada beberapa game, yang kita mungkin gak terlalu merhatiin juga hari ini, yaitu, Nikola Vucevic, hari ini karir high 43 point, dan juga season high 19 ribam, untuk membawa Orlando Magic, mengalahkan Chicago Bulls, dengan skor 123, 19, D'Lo, D'Angelo Russell, hari ini made a big 3 point shot, wah man, ice in his veins ya, game winning shot, dimana dia selesai dengan 21 point, Wolf pun, Timberwolf pun menang, 106, 103 atas, OKC, Yanis double-double, hari ini 33 point, dan juga 12 rebound, dan Milwaukee pun hari ini menang, 100 berapa nih, gue kehilangan, kayak 123, 105, gue ngetiknya agak salah, kalau gue salah, dikoreksi aja di comment section di bawah, Kendrick Nen, hari ini mencetak 25 point, of the Miami Heat Band, wah gila ini, Kendrick Nen balik-balik lagi, udah jago nih, gue udah lepas dia di fantasy gue nih, gara-gara dia main-main, terus sempet main-mainnya agak kurang, Heat, seperti gue bilang, balas dendam, melawan Washington Wizards, dengan skor 122, 95, Bradley Bill, hari ini parah banget sih, 1 dari 14, 3 pointnya, dan selesai dengan 7 point, Devin Booker, 23 point, CP3 20 point, Phoenix Suns hari ini, mengalahkan Pistons dengan skor, 19, 92, prediksi, kembali 2-1 lagi, masih belum bisa perfect hari ini, dimana Heat dan Raptors bener gue, tapi Hornets-nya salah, besok ada 11 pertandingan, besok banyak juga ya pertandingan ya, hari Minggu pagi, ada Portland, besok ini kayak Portland main-nya tengah malam hari ini ya, minus 1 setengah, lawan New York Knicks, gue harapkan Portland bisa bagus lagi, CJ LB, itu adalah pemain favorit baru gue, oke kalau besok bisa bagus lagi, dan Gary Trent Jr., lalu, Philly, besok gue akan memilih Philly, lawan Brooklyn Nets, kayaknya KD besok gak akan main juga, I don't think he's traveling with the team, minus 2 setengah, saatnya Philly untuk mengamuk, abis kemarin dibantai ya, sama Portland, so I think it's time for them to win, lalu terakhir gue Pelicans, Pelicans kayaknya lagi bagus banget, mainnya semoga konsisten ya, gue tau biasanya gue kalau megang Pelicans, makanya suka kalah nih, besok Pelicans minus 1 setengah, melawan Memphis Grizzlies, gue harapkan, besok Zion and Lonzo, gonna have a big game, oke, sebelum kita udahan, dan menikmati malam minggu kita, timeout game, kita akan ke top place, dimana, yang pertama jelas ada D'Angelo Russell, tadi yang gue bilang, melakukan game winning 3 point shot, melawan OKC Thunder, and then, next, CP3, dances with Josh Jackson, dari Piston, and get the N1, gila dia apa kebingungan gitu, jaga CP3 tadi ya, lalu, Lou Will, dari tim favorit gue, set up, Evie Kazubaj, for dunking on Tristan Thompson, this is a nasty dunk, probably the best dunk today, dan yang terakhir, ada Jimmy Butler, yang melakukan slam dunk, on Alex Land, to hand for safety, so, timeout game, that concludes today's episode, I'm so happy, kita akhirnya, hari ini bisa ngomongin basket juga, dan ngomongin NBA, dengan kalian semua, thank you banget, yang sudah komen semuanya, kemarin gue bilang, gue harapkan, timeout ini bisa, dapet 200 sampai 300 komen, setiap harinya, karena ini di 2 hari terakhir, udah lumayan banyak nih, udah at least 200 kayaknya, di 2 hari terakhir ini, untuk komennya, gue happy banget, karena gue memang pengen banget, bertukar pikiran dengan kalian semua, walaupun memang gue akhir-akhir ini, sulit menemukan waktu, untuk bales komen, tapi gue usahakan sih, biasanya malam sebelum tidur, gue baca dulu semua komennya, dan gue akan coba love juga, so, thank you so much timeout game, for always supporting this channel, dan juga this segment, gue tau, timeout ini adalah, segmen favorit kita semua ya, thank you so much, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa subscribe, thank you guys for watching, I'll see you guys tomorrow, peace.